Ani memasyarakat Banyumas untuk melakukan ibadah umur sangat besar karena daftar haji di Banyumas mencapai ribuan dan masa tunggu pun sudah mencapai puluhan tahun Karena itu, pengurus cabang nakdetul lama PCNU Banyumas siap mengembangkan dalam menjaring jamaah nori pokok-pembingan ibadah haji KWIH di bawah naungan PCNU Banyumas Demikian dikatakan Wakil Katif Surya PCNU Banyumas D. Haji Ayatul Mahdi pada KWIH di Asama Haji Kwanogode, Jakarta Bukarba waktu lalu PCNU Banyumas memiliki keluarga milihara yaitu Al-Arafat dan Asmi NU Keduanya merupakan keluarga besar NU, ke depan harus berkembang dan terus sinergi dengan PCNU Tanpa kerjasama tentu sulit untuk berkembang dan besar Kalau KWIH NU sudah berkembang besar, jangan lupa untuk memberikan kontribusi kepada PCNU Banyumas Baik berupa materi maupun non-materi Terpenting adalah NU harus diperhatikan juga karena sudah membawa nama NU Ia berpesan kepada jamaah umroh untuk selalu menjaga kesehatan Karena medan di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia Karena dalam perasaan umroh nanti akan melakukan tunjuan ke berbagai tempat bersejarah Di antaranya sumur Sayyidina Ali dan Masjid Majid bersejarah lainnya Khaitul Maki ikut membimbing jamaah umroh ini kepada jamaah berpesan Mudah-mudahan jamaah umroh selama di Makkah Arab Saudi selalu memberikan kesehatan dan kerukatan Untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah sunnah lainnya Sementara Haji Muslim Mansur yang menjadi pemilik ibadah menyebutkan Bahwa sholat di Masjid Nabawi mengambil pahla seribu kali dibanding sholat di Masjid lainnya Karena jamaah agar mengutamakan sholat jamaah di Masjid Nabawi Akan tetapi yang tentunya lagi sebelum berangkat ke Arab Saudi Adalah melakukan niat umroh yang diikuti niat di hati karena Allah Tenggara Karena pentingnya niat dan niat nilai lupun sahnya umroh Maka tampaknya umroh pada jamaah tidak sah Jamaah juga dipesan selama di Arab Saudi untuk kita pesanjian sendiri Baik bagi ke Torek sampai ke Masjid Agar selalu mengajak teman atau jamaah lainnya Masjid itu kalau dibanding mas datangnya belakangan dibanding KPSH Al-Hurman Sementara untuk kesiapan KPSH Al-Hurman sendiri terpisah daripada kesiapan KPSH Al-Hurman Kalau yang kali ini kelihatannya jadi bukit temata Semenjak awal bulan Kemudian mulai persiapan-persiapannya Sampai satu setengah bulan yang lalu Untuk paspor sudah bayar semua Kali ini berarti asbihu dari Banyumas sekitar 130-an Setahu saya asbihu penyelenggara ibadah umroh yang paling banyak diikuti Di sana ada banyak seperti Armina atau Alharomain Yang memang basisnya adalah tokoh NU Tapi tidak secara kelembagaan personal Karena di Banyumas itu sudah ada KPI-nya Aropat Asbihu itu dimanaj dengan manajemen tersendiri Artinya tidak melibatkan ke pengurusan NU Berbeda dengan Al-Aropat Itu melibatkan beberapa elemen pengurus NU Terutama NU sebelum 2012 kemarin NU penyemaskan baru dilantik pada tanggal 12, bulan 12, 2012 Jadi baru setahun lebih sedikit Sementara untuk asbihunya Itu dimanaj oleh keluarganya Haji Tahun Yang ini Haji Ahmad Fauzi itu tadi Ya kita sih munggu saja Secara penyelenggaraan kita munggu secara pang Ya munggu saja Yang penting pada saatnya nanti Kita semakin kontribusi kepada BKN Karena persoalannya membawa nama NU Berarti secara kelembagaan Ya saya kira secara finansial itu harus ada Karena setelah selesai net untuk operasional Karena ada sisa Sementara BKN Banyumas Sedang ngarap ke APIH Al-Aropat dulu Karena memang Secara kesejarahan itu Aropat berdua dari asbihunya Ketika asbihunya turun ke Banyumas Itu sudah ada Aropat Sehingga Aropat Sudah sekitar Empat atau lima tahunan lah Ketika asbihunya turun ke Kabupaten Banyumas Sebab pendiri Aropat itu Bapak taifur Aropat Seperti itu Ketua Tampilnya BKN Banyumas Sehingga namanya pun Pakai Aropat Nanti ke depan ya Kita harus sinergi lah Antara asbihu, KBH Aropat, dan BKN Uda Sabiri, Agus Triantor, KBH Aropat Tampilnya 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 Tampilnya